Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Di kesempatan ini, kembali admin membagikan sebuah informasi Admin lansir dari media resmi nasional gurubisa.com Yaitu terkait Selamat, Pemda sediakan insentif 600 ribu per bulan untuk guru honorer Cek apakah daerah Anda? Para guru memiliki dedikasi yang tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa Termasuk juga guru honorer Statusnya yang belum ASN membuat guru honorer sulit mendapatkan kesejahteraan Entah itu dari gaji yang didapatkan ataupun beragam tunjangan Maka dari itu, pemerintah berhak diberikan dana insentif Sebagai salah satu cara untuk menyejaterakan guru honorer Keberadaan guru honorer sendiri sangat membantu Untuk mengisi kekosongan guru di berbagai daerah di Indonesia Sebab belum ratanya penyebaran guru ASN di daerah-daerah Salah satu daerah yang terbantu dengan adanya guru honorer Adalah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Di daerah ini, ada kekurangan guru hingga 4.000 guru untuk guru SD dan SMP Dengan adanya guru honorer yang berstatus sebagai sarjana pendidikan Sedikit banyak mengisi kekosongan guru di daerah Lebak Banten Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia Guru honorer di Kabupaten Lebak juga berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa Berdasarkan keterangan POT Kepala Dinas Pendidikan Lebak Abdul Malik Guru SD di Lebak Banten ada sejumlah 5.614 guru dengan jumlah siswa mencapai 137.207 Dikutip berita soloraya.com dari laman antara Banten Para guru dan siswa tersebut tersebar di 775 unit sekolah Sementara itu, guru SMP ada sejumlah 2.637 Dengan siswa 46.930 orang yang berada di 22 unit sekolah Menurut Abdul Malik, di tahun 2022 ini formasi PPPK yang tersedia dan dialokasikan untuk guru honorer adalah sejumlah 1.501 guru Targetnya, semua guru honorer yang mengajar di jinjang SD dan SMP dapat diangkat menjadi pegawai PPPK Hadirnya guru honorer sangat membantu dalam program Indeks Pengembangan Pembangunan Manusia Serta berperan penting dalam mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Lebak Honor atau gaji yang diterima para guru honorer dari semangatnya mengajar terbilang tidak seberapa Hanya kemampuan satuan pendidikan lewat dana bos dari sekolah setempat Kami mengapresiasi guru honorer itu yang membantu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Meski pendapatan mereka relatif kecil, ujar PLT Kepala Dinas Pendidikan Lebak tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengalokasikan sejumlah bantuan dana insentif untuk guru honorer setiap bulannya dengan nominal Rp600.000 per bulan Bantuan dana insentif itu untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan guru honorer, tambah Abdul Malik Selain itu, Pemkap Banten juga berkomitmen untuk mendukung guru honorer agar dapat diangkat menjadi pegawai ASN dengan status PPPK Adapun pengangkatan guru honorer sebagai pegawai PPPK dilakukan setiap tahun dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut Kami mendorong guru honorer tetap bersabar dan semangat untuk mengajar di sekolah Kendhati menerima penghasilan tidak seberapa itu, tuturnya Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton